selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada kesempatan video kali ini, akan mengulas mengenai ciri-ciri usaha yang diganggu orang secara gaib metafisika sehingga video ini akan sangat berguna bagi panjenengan yang memiliki usaha toko, warung, kios, dan lain sebagainya jika panjenengan adalah seorang pedagang, pasti sedikit banyak sudah tahu bahwa persaingan dagang di zaman sekarang ini tidak hanya sekedar mengenai produk dan kualitas saja, melainkan sudah melibatkan persaingan dalam ilmu gaib metafisika oknum pedagang yang tidak mampu bersaing secara sehat ini, menjadi terbutakan nuraninya sehingga akan melakukan apapun caranya untuk bisa menjatuhkan para pesaingnya, termasuk jika harus bersekutu dengan jin dan setan melalui perjanjian gaib, sosok jin ataupun setan akan bisa terikat dan menjadi suruhan dari oknum tertentu untuk menyerang serta menghancurkan usaha saingannya secara halus, permainan mereka memang tidak terlihat, namun dampak negatifnya adalah nyata bisa dirasakan agar panjenengan bisa lebih paham dan waspada, berikut ini adalah ciri-ciri usaha yang diganggu secara gaib metafisika dimana yang pertama, adalah sering ditemukan benda-benda aneh dan tidak wajar tanda-tanda awal dari suatu usaha yang diguna-guna, adalah kelihatan dari munculnya benda-benda yang tidak biasa misalnya ketika panjenengan hendak membuka toko, namun tiba-tiba saja panjenengan melihat ada beras kuning yang secara sengaja ditaburkan di depan toko panjenengan selain beras kuning, mungkin panjenengan juga akan menemukan bunga-bungaan tertentu, seperti kantil, dan lain sebagainya bahkan jika tempat usaha panjenengan di pinggir jalan besar, maka seringkali di tengah jalan raya persis di depan toko ada sesajian lengkap ketika panjenengan mengalami hal ini, tetap usahakanlah untuk selalu berpikiran positif pikiran panjenengan yang positif akan menjadi benteng pertahanan pertama sihir dan guna-guna akan mudah sekali merasuk apabila hati panjenengan takut dan khawatir ciri usaha diganggu orang secara gaib metafisika yang kedua, tentu saja akan mengalami penurunan omset yang tidak lazim setelah munculnya benda-benda aneh tadi, kemudian panjenengan akan mulai merasa bahwa dagangan panjenengan semakin sepi bahkan akan turun drastis omsetnya pada tahap ini, panjenengan mungkin masih bisa berpikiran positif panjenengan mencoba mencari info dari teman dengan jenis usaha yang sama namun usaha mereka normal-normal saja, jika omset mereka turun pun masih bersifat wajar disinilah panjenengan mulai timbul pikiran bahwa ada yang tidak beres di tempat usaha panjenengan usaha panjenengan yang semakin sepi dan menurun ini akan banyak dibarengi dengan berbagai hal dan kejadian yang tidak masuk akal dimana akan kita bahas pada ciri-ciri yang selanjutnya ciri usaha diganggu orang secara gaib urutan yang ketiga adalah toko atau warung panjenengan buka namun terlihat tutup buka namun tutup, kedengarannya sangat aneh namun jika kita sudah bersinggungan dengan dunia metafisika maka memang seringkali harus mengesampingkan logika sehat kita ciri usaha ditutup orang secara metafisika ini akan panjenengan ketahui dari banyaknya pelanggan yang komplain bahwa toko atau warung panjenengan sering tutup padahal panjenengan tahu bahwa posisi toko atau warung tidak pernah tutup satu kalipun hal lainnya juga akan nampak ketika panjenengan melihat ada pengamen atau pengemis yang hanya lewat saja dan tidak mampir padahal di toko sebelum dan sesudah toko panjenengan, mereka menjalankan aksinya tempat usaha panjenengan walaupun terlihat terbuka namun sebenarnya tertutup dan jika dilihat secara gaib biasanya di atas toko panjenengan ada suatu makhluk yang berbentuk mirip seekor kera berwarna hitam makhluk ini bisa membesar melebihi bangunan toko panjenengan yang kemudian akan menutup pintu toko dengan kedua tangannya ciri usaha diganggu orang secara gaib metafisika yang keempat adalah jika usaha tersebut warung atau rumah makan maka makanannya akan menjadi cepat basi jangan heran jika jualan panjenengan menjadi cepat basi meskipun baru saja selesai dimasak hal itu adalah ulah dari para jin suruhan yang memang sedang menghancurkan usaha panjenengan para jin tersebut merusak makanan panjenengan dengan cara menetesinya dengan air liur bahkan ada yang sampai pipis dan membuang kotorannya di atas makanan tersebut meskipun hal itu terjadi secara metafisika namun efeknya masuk ke dunia nyata selain membuat olahan makanan menjadi cepat basi mereka juga akan memasukkan benda-benda tertentu di dalam makanan tersebut contohnya seperti rambut, kerikil, bahkan sampai kecoa dan cicak mati hal tersebut bertujuan agar para pelanggan yang masih setia dengan warung panjenengan menjadi jijik dan kapok untuk datang lagi dengan demikian pula warung panjenengan akan mendapat prediksi jorok yang otomatis akan mematikan usaha panjenengan ciri usaha diganggu orang secara gaib metafisika yang kelima adalah jika usaha panjenengan menjual produk selain makanan misalnya baju, sepatu, dan lain sebagainya maka orang yang masuk ke toko panjenengan akan dibuat bingung panjenengan akan melihat customer yang datang ke toko panjenengan terlihat bingung dan tidak fokus yang terjadi adalah mata dari orang tersebut sudah ditutup agar barang yang dia cari yang sebenarnya ada dan tersedia tidak bisa terlihat para jin suruhan tersebut juga akan membisikkan sesuatu agar calon pembeli mengurungkan niatnya sebagai contoh panjenengan pasti pernah tiba-tiba saja tidak memiliki keinginan lagi untuk membeli suatu barang padahal barang tersebut sudah di depan mata dan sudah direncanakan sejak lama namun anehnya, ketika panjenengan pergi dan melihat barang yang sama di toko lain panjenengan berubah pikiran dan langsung membelinya ciri usaha diganggu orang secara gaib metafisika urutan ke-6 adalah panjenengan sebagai pemilik akan sering mengalami mimpi buruk panjenengan akan kerap bermimpi diteror oleh makhluk atau hantu yang mengerikan jadi selain tempat usaha yang diserang, kehidupan pribadi panjenengan pun juga akan terkena imbasnya dari sisip psikologis, kemudian akan merambat ke banyak hal yang lain seperti hubungan rumah tangga yang semakin panas, dan lain sebagainya bahkan karena kualitas tidur yang tidak bagus, panjenengan akan menjadi sakit-sakitan jika gangguan jin berasal dari orang yang memiliki keilmuan mumpuni ketika panjenengan sakit, maka sakit ini akan bergiliran dengan karyawan atau siapapun yang bekerja di tempat usaha panjenengan sehingga akan seperti berputar dan silih berganti ciri usaha diganggu orang secara gaib metafisika yang ke-7 adalah panjenengan sering menemukan binatang berbisa di tempat usaha hal ini juga harus memperhatikan lokasi dari tempat usaha misalkan toko panjenengan terletak di dekat sawah atau tempat yang memiliki semak belukar tinggi maka wajar saja jika seringkali ada ular atau kelabang yang masuk binatang berbisa di tempat usaha yang terkena sihir seringkali berasal dari tubuh jin yang memang bertugas untuk mengganggu di lokasi itu sebagai contoh, ada satu spesies jin negatif yang jika panjenengan lihat pada mulutnya akan selalu mengeluarkan banyak kelabang selain binatang berbisa, biasanya juga akan muncul bau-bauan aneh pada jam-jam tertentu kadang seperti bau bangkai, kapur barus, ataupun bau bunga yang bercampur dengan telur busuk tanda toko kena sihir yang lain juga akan bisa dirasakan melalui auranya panjenengan akan dibuat seolah-olah tidak betah berada di dalam toko tersebut dan juga akan dipengaruhi emosinya sehingga menjadi mudah marah kemudian jika kita berbicara mengenai solusinya solusi yang paling tepat dan efektif untuk melawan ilmu metafisika adalah juga dengan memakai ilmu metafisika dalam hal ini panjenengan bisa memberi pagaran gaib di tempat usaha panjenengan benda seperti garam, air beras, dan daun kelor memang memiliki khasiat bagus untuk melawan gangguan jin terutama gangguan yang berasal dari jin golongan rendah namun, ketika gangguan gaib berasal dari jin dengan daya yang besar maka keampuhan benda-benda tersebut tidak akan bertahan lama demikianlah video mengenai 7 ciri usaha yang diganggu orang secara gaib metafisika beserta solusinya semoga bisa memberi manfaat dan wawasan baru bagi panjenengan semua sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu dihindarkan dari kuasa jahat dan diberikan kelancaran dalam rezekinya amin